dikali 1350 piksel nah, segini burahnya ini ukurannya buat portrait gitu nah, kali ini kita bakal bikin yang portrait aja ya lihat, apa yang di file-nya yang screen-nya udah aku share tadi udah ada template juga, udah aku bikin template parousel yang portrait sama yang kotak jadi kan tinggal pakai aja gitu mau pakai yang mana, terserah kalian sekarang kita mulai bikin misalnya disini aku pakai background warna putih ya gak bisa di aku coba background-nya aku ganti warna hitam biar kelihatan nah kita bikin dulu kotakan kayak gini kita duplikat ini bentar ini apa efek screen-nya ya share screen-nya ya kok saya gak bincang ngetik-ngetik disini gak berfungsi gitu ini kita duplikat kontrol B nah kita duplikat objek itu kita tekan kontrol B kontrol B nah ini udah ke duplikat ini kok gak bisa di klik ya ngetik-ngetik ini kok gak bisa di klik kenapa ya nah begini kontrol B lagi ini kenapa gak bisa di klik mas mas moderatornya ini kenapa ya gak bisa di klik ya kalau pakai inscape atau efek screen-recorder screen-recorder share screen-nya ya di kliknya gitu dicoba lagi mas ini gimana kok gak bisa gitu ya gak bisa di klik gitu apa mungkin efek share screen-nya kalau yang sebelumnya sih aman-aman aja mas yang aman-aman aja ya iya materi sebelumnya aman-aman aja ini disini gak bisa di klik manual lah ini jadi ya maaf teman-teman mungkin agak lama ini soalnya manual keyboardnya juga gak berfungsi keyboardnya ini sih itu gak berfungsi cuma di inscape aja atau gimana di inscape aja gimana ya di inscape aja oke sih kalian itu pancar aku gak bisa masuk browser ya ini oke ntar oke ntar share screen-nya ntar aku coba dulu ya coba dimetin screen share screen-nya bisa gak ingin nah iya coba diulang lagi share screen-nya mungkin sebabnya itu oke 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak tahu ini escape-nya. Tidak bisa di-click gitu. Aneh. Kalo nge-click object. Ini aku bakal pakai langsung itu aja. Langsung pakai template. Tempatnya udah aku bagiin di link tadi ya teman-teman. Kalian tinggal download aja. Nanti udah ada template-nya di sini. Ya yang mungkin penasaran template-nya dimana itu ada di share map yang tadi. Ya di share map-nya tadi. Nah kayak gini kira-kira tampilannya. Ini kan nggak bisa di-click kan. Pertama adalah kita bikin bentuk karuselnya dulu ya. Tadi udah gue kasih tau kan. Ukuran karusel. Untuk yang kotak aja itu. 1080 x 1080 pixel. Kalo yang pengen potret kayak gini. Ukurannya 1080 x 1350 pixel. Nah kemudian kalian duplikat nih. Kotak-kotaknya tadi. Karuselnya tadi. Satu persatu sampai jadi 10. Cuma di Instagram 10. Kayak gini ya. Oh udah bisa, udah bisa, udah bisa. Bentar, kayaknya ada yang. Udah nggak jadi teman-teman. Kita langsung aja nih. Ulang-ulang dari awal. Udah bisa di-click nih. Siap-siap. Kita bikin dari awal langsung. Ini background-nya aku jadiin hitam dulu ya. Warna hitam. Pertama kalian bikin kotaknya dulu. Ini bikin kotak. Yang udah kayak gue kasih tau tadi. Aku pakai kotak. Nah. Setelah itu. Kotaknya ini kalian duplikat. Sampai ada 10. Dengan cara klik ctrl-t. Ctrl-t. Nah. Ctrl-t. Kayak 10 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus setelah kalian bikin kayak gini kan. Kotaknya gini. Kalian kasih garis-garis. Di pembatas-pembatasnya gitu. Jadi kalian tau. Ini petisnya yang mana aja. Dengan cara tarik aja nih. Apa? Ruler disini apa ya. Penggaris lah istilahnya. Penggaris. Untuk kalian yang nggak muncul rulernya. Tinggal ctrl-t. Misalkan ini kan nggak muncul nih. Kalian. Klik ctrl-t. Nah. Buat. Dan tinggal tarik. Nah. Keluar garisnya kan. Pasin dengan ini tadinya. Kita tarik satu persatu. Buat di pasin ke siap per slide-nya. Oke. Nah kayak gini. Dengan. Nah itu kita bikin desainnya di awal. Untuk kalian yang dingin. Apa aja gitu ya isinya. Mungkin kalian bisa. ATM. Pakai rumus ATM. Amati di rumorifikasi. Ini orang lain. Misalkan punya aku ini. Kalian lihatin. Misalkan yang pertama kali ini ada apa? Judulnya. Oh ini judul. Terus ada ini. Ada hashtag. Hashtag brandingnya gitu misal. Hashtag brandingnya. Terus ada. Apa sosial medianya gitu. Mungkin kayak orang lain misal. Kita cari. Kita lihat nih. Apa aja yang ada. Di dia. Nah di dia ada logo disini. Ada logo ada websitenya. Ada juga hashtag brandingnya. Kalian lihatin dulu nih punya orang-orang. Apa aja gitu isinya. Sekarang kalian tinggal bikin. Karasolnya. Misal tadi kan judulnya apa? Makanan khas Jawa Timur gitu. Makanan khas. Ini buat duplikat. Kita lihat tadi. Kontrol di. Makanan khas. Jawa Timur gitu misal. Ini ketigain aja. Ini di sini aku ganti fontnya ya. Font serat. makanan khas Jawa Timur terus nomor 4 bikin ngiler nomor 4 bikin ngilernya ini paling kecilin tulisannya gak usah besar-besar nomor 4 bikin ngiler kayak gini ini kan judulnya udah terus misal disini akun instagram kalian misal pungjowo 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 terlalu pungjowo disini mungkin nanti kalian bisa juga kasih logo instagram disini atau gimana terserah kalian aku contoh aja untuk yang slide pertama ini slide pertama ini saya cari bikin dua kota gitu nah yang kota yang kedua itu ukurannya 1080 x 1080 gitu kotak gini nah kayak gini ini apa fungsinya ini instagram itu kan waktu pertama lihat kan di preview nya itu kan cuma kelihatan yang kotak aja ini kan cuma persegi yang persegi aja ini jadi kalian nih sesuaiin kayak gini disini biar kelihatan itu tulisan-tulisannya kalian biar gak keluar dari postaknya tolong jowo disini swipe diser ke kiri misalnya ke kiri ke kiri misalkan apa lagi misalkan ini hashtag kalian hashtag brandingnya itu pangan enak gitu misalkan enak di sini apa logo kalian ya terserah sih pokoknya apa mau creation apa logo oh bisa kan udah jadi nih kita bikin yang design selanjutnya ya gitu kalian mungkin disini kalian bisa tambahin apa gitu ya bisa kotak atau gimana gitu bikin menarik intinya gitulah intinya kalian ya ATM amatitir modifikasi misalkan kayak gini terus hashtagnya hashtagnya udah di setiap slide gitu misalnya jangan enak kalian mulai desain nih jadi kalian tulis lah ini halo teman-teman semuanya teman-teman semuanya ya pokoknya kalian ntar desain aja lah semau kalian gimana gitu kalian lanjutin aja konten-kontennya di selanjutnya 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 oke sih oke oh iya biasanya pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman tuh gimana sih cara bikin biasanya itu bisa nyambung gitu loh kan bisa nyambung gitu misal disini aku kasih gambar apa misal kalian taruh nih di sekitar garisnya ini garisnya ini garis yang udah dikasih tadi kayak gini makanan kasih jauh timur misal atau mungkin selain gambar atau mungkin objek gitu ya kalian mau kasih objek apa gitu tengah ini misal itu juga bisa biar nyambung ini aku kasih contoh yang udah jadi aja misal yang ini tadi oh iya sebelumnya kalian kalau pas mau ngedesain tuh kalian bikin desain grid line nya ya baik tunggu-tunggu nah buat sedikit desain grid line desain grid line tuh kayak apuran dalam desainmu gitu loh mudahnya sih soal warna gitu ya warna sama font yang kalian pakai gitu font yang kalian pakai disini kan aku udah bikin warnanya nih warna palette nya nih jadi warna yang aku pakai badai seni ya nanti ini semua jangan pakai warna yang selain ini nanti soalnya misal pakai selain yang warna ini nanti agak konsisten gitu kan kayaknya gak konsisten nanti misal ini tulisannya kayak gini nanti modelnya pakai font konserat nih pakai font konserat gitu ukurannya berapa ukurannya berapa PT ini 51 terus ini yang tulisan bawahnya tuh 25 nah terus yang judul ini warnanya pakai warna yang ini nih terus yang tulisan penjelasannya pakai warna yang ini yang ini yang ini gitu lah intinya kalian pas ngedesain karusel tuh udah ada panduannya gitu panduan desainnya gitu nah coba lihat desainnya semua desain yang disini ngikutin apa ngikutin aturan disini semuanya ini kan judulnya kayak gini pancingan pancingan gitu bahasa basi pancingan 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 saya poin atau intinya apa apa intinya terakhir thanks for reading don't forget to like comment share and share nah ini kan udah kayak gini kan artinya kita export kalau aku pakai ambil foto yang ini ya contohnya bentar untuk yang ini karena cara exportnya cara exportnya cukup mudah kalian klik di ini di keyboard kalian ctrl shift e nah ini bakal munculin ini kota export nah kalian klik satu-satu kotanya satu-satu kalian klik ini kotanya terus nanti pilih yang selection ini yang selection nih terus kalian tinggal export misal aku export di folder mana ya loka karya ini misal aku namain satu ya kali ini slide satu satu gitu tinggal export hai eh ini kok export semuanya ya tak asal salah salah ya Allah salah salah maaf maaf saya pun namain satu ini save export nah terus yang ini yang ini tadi satu terus ini dua kita namain dua namanya dua export kalau ini tiga empat kalian tinggal klik-klik aja kotanya gitu terus ininya dipilih selection langsung kelima disini lima enam enam yang ini cuma enam slide aja gitu ya tujuh aja deh tujuh tujuh slide export nah selesai sudah selesai kan exportnya tinggal kalian buka tadi foldernya dimana disini nah selesai exportnya satu persatu satu dua tiga empat lima enam tujuh nih kalian lihat nih ini udah nyambung nih biasanya nah kelihatan kan baik baik ini misalnya kayak gini ini ini kalian lihat gambarnya ini kan nyambung kan antara nah nyambung kan biasanya antara slide satu dan slide dua nyambung thanks for reading gitu kalian exportnya tadi kayak gitu satu persatu ya gitu sih eh kok mozilla salah mungkin udah ya segitu aja mungkin ada yang mau ditanyain udah selesai ini pembahasannya silahkan tanya-tanya santai masih ada waktu sekitar setengah jam setengah jam ya kira-kira yang mau tanya-tanya silahkan terkait mikroblok ini agak menarik sih ya mas ya kalau saya nanya nggak apa-apa mas ditanya aja nggak apa-apa saya mau nanya ini kenapa mas itu lebih milih kontennya mikroblok itu di instagram ketimbang di platform yang lain aku sendiri itu sih mas emang aku sering mainnya di instagram gitu karena aku juga emang suka jadi instagram terus juga aku mikir gini sih instagram tuh buat zaman sekarang ya anak-anak muda sekarang tuh mesti apa ya lebih banyak main ke instagram gitu daripada di platform lain itu sih ya akhirnya aku memilih untuk di instagram itu sih jadi karena suka di instagram sama emang anak-anak muda tuh banyak di instagram alasannya memilih mikroblok di instagram setuju sih saya setuju yang lain gimana ini peserta yang lain ada 28 peserta kalau mau ngomong pake mikrofon di kolom chat tulis mau ngomong nanti saya open mikrofon ini tadi kan kayak udah ada aturan desainnya gitu nah kayak di instagramku ini ini kan warnanya konsisten semua nih orang semua orang hitam putih warnanya ini biar manfaatnya tuh biar mudah dikenal orang gitu loh oh misal ini al gazellia nih warna cirikasnya oran gitu oran kuning kuning hitam gitu demo tanya lagi mungkin oh iya juga buat teman-teman yang mungkin bingung ya bikin warnanya gimana yang bagus gitu kan bisa cari aja color palette di google misal ini disini banyak kan warna-warnanya ini bisa kalian apa pakai buat aturan desain kalian warna desain kalian jangan tinggal download aja nih misal disini aku contohin ya download yang ini misal image ini misal kayak gini ini ini warnanya bikin ganti warna masyakir itu ada yang bertanya dari mas ardi sugundo bagaimana upload biar banyak yang like komen dan lain-lain mungkin ada trik-trik kita menggalkan postingan biar banyak react rumus pastinya sih jejer aja aku kurang tahu apa rumus pastinya mungkin orang tuh biasanya gini orang tuh bakal apa namanya nge-reaksi sesuatu itu kalau emang itu benar-benar relate sama dirinya paham gak jadinya misal nih kamu bahas tentang desain grafis yaudah kamu apa lanjut sosial gitu ke orang-orang desain grafis gitu nah nanti secara gak langsung orang juga bakal apa ke ke instagrammu gitu ngelike komentari gitu nah misal kalian punya akun pribadi gitu kan punya akun pribadi nah akun pribadi kalian ini kan teman-teman kalian tuh nah misalnya teman-teman sendiri kan bukan anak desain biasanya pakai instagram buat apa namanya buat pamer foto gitu kan pamer foto habis cara-cara kemana gitu kan nah terus kalian nih pakai akun pribadi kalian buat desain nah itu nanti reaksinya bakal dikit gitu tagnya mungkin juga bakal dikit karena gak relate sama teman-teman kalian gitu terus terus gimana caranya ada memviralkan postingan terus memviralkan postingan ini hashtag hashtag kalian itu apa harus relate sama konten kalian cara bikin hashtag itu ada tiga sih hashtag kalian pilih hashtag yang apa namanya hashtag itu ada tiga ada tiga jenis gitu hashtag yang benar-benar rame yang benar-benar nah itu cara hashtagnya tadi itu hashtagnya kamu pilih hashtag yang rame terus terus tegengan sama yang satunya gak terlalu rame gimana cara liatnya kalian bisa sini aku klik ya hashtag disini nih 26.000 pos ini kalau gak salah 26.000 pos itu termasuk yang sedang sih kalau yang rame itu lebih dari 50.000 50.000 50.000 atau 100.000 terus yang kecil itu 10.000 kebawah termasuk itu misalnya kan 26.000 ini berarti termasuk hashtag sedang misalnya yang lain nah tips design ini berarti termasuk hashtag apa hashtag yang kecil karena kurang dari 10.000 terus terus postingan kita viral banyak komentar yang jelas harus banyak komentarnya itu mengaruhi postingan kita buat naik di atas itu terus juga masuk eksplorasi itu harus banyak yang share semuanya yang share yang share gitu ini sih cari buat viral ini mas Rd-nya lagi typing lagi mas kita tunggu pokok intinya kalau pingin apa ya menggait banyak orang gitu di Instagram nah ini hashtag generator tuh intinya sih gini ya di sosial media itu gimana biar kita bisa apa banyak orang yang liatin kita atau gimana ya intinya pansos sih pansos ya gak sih pansos pansos tuh ya panjang sosial gitu kalian komentar-komentar di postingan orang komentar-komentar di postingan orang komentarnya yang relate sama postingannya jangan gak relate banget gitu jangan malah kayak ayo datang ke akungku gitu terus apa misal cuma muji-muji doang gitu tapi tapi gak apa-apa sih bisa sih ya kayak kalian tanya apa gitu komentar terus like postingan orang terus liatin story orang gitu tapi orang lain oh iya ada fakta menarik sih orang itu biasanya lebih pekah sama yang di story ya gak sih orang tuh kok misal ada orang yang liat story kita ini siapa nih kok tumpin dia gak nge-follow aku kok kok liat story aku akhirnya dia liat postingan kita siapa liat akun kita jadi lebih jadi lebih kekurang iya aku aku itu sih dulu awal gitu aku kan apa namanya punya tool kan punya tool itu bisa otomatis liat story orang gitu tanpa aku nge-follow orangnya tanpa aku nge-follow orangnya aku masukin aja tuh apa id-nya rio purba kakulnya itu nanti otomatis aku ini bisa ngeliatin followers apa story followersnya rio purba nih 113 followers ini aku bisa liat story mereka gitu secara otomatis gitu apalagi ya intinya gitu sih intinya panjat sosial gitu kalau misal kita itu bikin apa instagram akunya itu jadi bisnis ya berarti ya apa gak usah bisnis kalau kan sekarang instagram ada dua ya contoh bisnis sama creator kalau misalnya yang kayak gini sih misal content creator ya content creator aja tapi kalau mau bisnis juga gak apa-apa sih ini kan ada yang tanya-tanya lagi mas ardi lagi typing lagi kita tunggu lagi ini yang lain gak ada yang mau bertanya-tanya di problox mungkin penasaran gimana caranya mas harin terus apa yang lain gitu kan hanya apa aja boleh wah itu pernah dapatkan belas gak oh jelas belum belum pernah belum 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 aku masih akun-akun kecil loh belum akun besar masih 800 ini followers belum sampai ada 1000 tapi itu sih ada fakta menarik ya tentang endorse nih tentang endorse sekarang tuh startup startup lebih lebih banyak mincer endorse-endorse ke akun yang kecil-kecil yang followersnya diantara 1000 sampai 10 ribuan aja kenapa soalnya biasanya apa akun-akun yang followersnya dikit ini tuh interaksinya banyak gitu orangnya tuh kayak lebih aktif gitu loh ketimbang yang followersnya banyak itu sih tentang endorse siap-siap wah ini ada mas Irvan lagi typing juga mungkin mau bertanya gimana yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kose berakhir 15 kalau sesuai jadwal teman-teman yang di link-nya yang aku seperti itu kan dapetin ini dapetin slideku tadi yang buat presentasi sama ini rangkuman loka karyanya tadi ini udah gue tulisin semua ya disini ya kayak alat oh siap aplikasi kita nanti di upload di drive aja ya mas ya kan udah dalihnya tuh ya ya tadi di drive tadi itu tinggal udah aku asibnya sih jadi sip oke siap ini ini referensi gambar atau foto nih buat kalian kalian nih yang bingung cari foto-foto yang gratis gitu ini ada unsplash ini referensi foto model aku biasanya nih foto-foto model yang kayak gini ini kan ada foto-foto model semua nih itu terkena lisensi gak mas iya ada lisensinya suruh nyantumin kredit aku kan udah ngasih kredit nih di captionnya search for model ikon.com kalau itu ada lisensinya sih kalau yang foto-foto ikon 8 kalau misal gak pengen ada atribusinya ya beli itu beli lisensinya nah ini mas Irfan tanya nah kalau dibuat kebutuhan komersial gimana tuh mas fotonya kalau dibuat komersial gimana tuh mas fotonya ya kan itu gini kalau yang dibuat seikon 8 ya ini itu apa bebas putus ini bebas komersial atau enggak asalkan nyantumin apa atribusi nyantumin atribusinya gitu oh jadi asal ada link direct ke foto ikon 8-nya ya jadi kalau misal buat link yang tiga ini unsplash pixapay pexel ini kan 100% gratis disini mau buat komersial mau buat pribadi bisa nah ini nah ini mas mas akhir ini pernah enggak apa nemu masalah instagramnya itu kena ben gara-gara hak cipta pernah pernah baru kejadian beberapa hari tapi ini sih ceritanya di story instagram story instagram iya story story instagram aku kan itu apa namanya download video kan dari youtube download video dari youtube terus aku upload kan di story beberapa beberapa menit kemudian tuh ada notifikasi dari pihak instagramnya terus story-nya dihapus sama story tapi aku upload lagi udah enggak enggak tahu enggak bisa gitu bisa nah kalau saya mau tanya lagi nih kenapa pilih inscape untuk gambarnya udah nyaman di inscape sih udah nyaman di inscape tapi ini kan ada ini ada affinity design kan ada aplikasi affinity design nah aku sendiri ini baru baru-baru air-air ini sih beli affinity design saya belum terlalu memahami gitu terus sekarang pake inscape ya kata masih nyaman di situ oh ini berarti semua 100% di mikroblog instagramnya tuh pake inscape man ya pake inscape semua inscape semua iya pake inscape semua maksudnya juga belum bisa sih bikin mikroblog di affinity belum belajar ya yang lain mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan mau pake mic enggak apa-apa biar ngomongnya lebih enak hebat yang toolnya tadi yang yang aku kasih tau tadi yang apa sekali kita ketik kata kuncinya langsung keluar banyak luar banyak apa ini konten itu sih kan kalau pake yang gratis sehari cuma sekali doang bisa subitnya ini misalnya aku tadi kan udah subit ya coba ini aku subit lagi apa misal bisa ya mungkin udah enggak bisa ini jadi dibatis sih ya mas ya iya dibatis sih eh bisa eh bisa dong bisa loh aku waktu itu nyoba gak bisa serius ini mas fredrik lagi typing lagi mungkin mau bertanya aku waktu itu nyoba gak bisa loh ini cuma sekali doang ya itu ini gak bisa lagi ya alhamdulillah si freddy ini ada pertanyaan mas dari mas fredrik kasih pendapatmu terkait karakter-karakter font type font type itu apa ya pendapat kayak gimana misalnya karakter-karakter misal kayak sans serif itu kayak gimana terus font yang handwriting kayak gimana gitu di sini bener kulit ya font segoogle ya kalau gak hafal jenis-jenisnya apa aja sih kategoris serif kalau kesanku ya tentang serif ini pendapat pribadi ya serif sih kayak kayak nuansanya sih merupakan nuansa-nuansa tradisional gitu tulisan tradisional terus ya tulisan buat kayak skripsi-skripsi gitu ya biasanya pake font-font ini serif menurutku tua ya tradisional sih kalau serif terus kalau sans serif menurutku modern terus formal modern formal sama netral netral mungkin sans serif sih kayak misal diaplikasiin ke apapun tuh cocok gitu tulisan tulisan handwriting handwriting kalau mergo stylenya gak formal kayak santai gitu cocok ini menurutku sih kalau yang handwriting cocok buat desain-desain desain-desain yang apa ada relasinya sama cewek gitu misal produk kecantikan gitu kan produk kecantikan terus apalagi ya pokoknya berhubungan dengan cewek lah boneka-boneka gitu itu kalau misal handwriting sama yang minimalis-minimalis ya minimalis-minimalis monospace monospace apa ya ini sih monospace sih itu kayak itu ya programmer-programmer bukan sih phone-phone programmer mungkin itu ya pendapat saya itu sih pendapat saya jadi yang serif itu kayak tradisional terus yang samserif itu modern terus apa namanya neutral terus yang handwriting cocok buat kayak cewek-cewek gitu isin-isin cewek monospace itu gimana mas rodrik tanggapannya nah gitu dong iya sih iya bisa makanya itu tadi kubilang kan cara-caranya itu kita ATM amati tir modifikasi amati tir modifikasi misal nih misal nih misal mau mikroblog kita tentang produk kecatikan ya ya kita lihat berbeda kecatikan itu apa aja misal warga 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 biop nah kita lihat nih desain-desainnya mereka nih oh desain-desainnya kayak gini tulisannya tuh tulisan handwriting kayak gini terus tulisan buat deskripsinya pakai sans serif soalnya kan netral gitu kan jadi kayak ATM aja kalau misalnya pemilihan nah itu mas berarti kalau mas halal phone juga kan dia juga ada hak lisensinya berarti kita ikut apa mengamatinya ya berarti ya iya kalau saranku ini nyari yang di phone google google phone ini ini paling aman soalnya lisensinya kan open source kan ini gak ada terkait apapun device kalau dibunuhin aku biasanya aku sendiri bisnis ini sih aku ada phone yang ada yang phone dari phone google ini sama beli paling enak sih kalau misalnya mau dapat phone yang banyak itu cari yang bisa lagi berumur bandel gitu phone bandel itu itu kan asalnya enak tuh phone nya sepaket kita bisa gunain kita beli murah dapet sepaket terima kasih kepada para sponsor satu fans terus apa lagi jinom jinomasia sunit ini jinomasia jinom popopast terus kde plus open source terima kasih sama yang ini apa ini yang penginar terima kasih semuanya